Intro Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara terkasih Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini Marilah kita bekali diri kita dengan firman Tuhan Kita awali dengan doa Terima kasih ya Tuhan atas hari yang baru ini Kini kami hendak mengawali hari dengan firman-Mu Bekalilah hati kami Terima kasih Tuhan, Amin Firman Tuhan bagi kita diambil dari Masmur Pasal 51 Ayat 13 Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku Demikian firman Tuhan Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Ada lagu di Kidung Jemaat nomor 467 Yang liriknya sangat mendalam Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku Dan kehendakku jadi panduku Ampunilah Lagu ini adalah gambaran sederhana dari orang yang Merasa bersalah terhadap sesamanya Yang telah ia lukai di waktu semula Sementara untuk lepas dari cengkeraman rasa bersalah itu Unfinished business itu Dia perlu diampuni Dia butuh pengampunan Tuhan Demikianlah saudara-saudari Perasaan Raja Daud Yang tertuang di dalam doanya Pada Masmur Pasal 51 ini Daud sadar bahwa Masa lalunya tidak sempurna Dia bahkan pernah menggoreskan Catatan hitam dalam masa lalunya Hingga mengorbankan nyawa Uria Karena hasratnya yang tidak tertib Kepada Beth Sheba Karena itu Di ayat sebelumnya dia bilang Bersihkan aku dari dosaku Ayat 9 Perbaharuilah batinku Ayat 12 Raja Daud mulai sadar Akan pelanggaran-pelanggaran yang ia perbuat Sehingga dia datang dengan segala Kerendahan hati kepada Tuhan Dan memohon pengampunan Ibu Bapak dalam Kristus Yesus Setidaknya ada dua pelajaran berharga Dari firman hari ini Pertama adalah Mengaku dosa Meminta maaf Adalah pintu gerbang Menuju pengampunan dosa Alkitab mengajar kita Jika kita mengaku dosa kita Maka Allah yang setia dan adil Akan mengampuni kita dan menyucikan kita Yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Daud sadar bahwa dia rapuh Dia bercelah Dia melanggar kehendak Tuhan Karena itu dia datang dengan rendah hati Mohon pengampunan Tuhan Dia datang ingin agar Tuhan tetap menuntun hidupnya Pembelajaran yang kedua adalah Permintaan maaf bukan atribut kelemahan Tetapi atribut kekuatan Butuh kekuatan untuk mengalahkan ego pribadi Butuh kedewasaan untuk mengaku bersalah Butuh hati yang lapang Untuk menjalin kembali relasi yang pernah retak Permohonan maaf memang tidak bisa mengubah masa lalu Tetapi minta maaf bisa memperbaiki masa depan Permintaan maaf menimbulkan harapan akan sembuhnya luka-luka masa lalu Permohonan maaf juga menjadi jembatan untuk Berrelasi dengan orang lain yang semula pernah relasinya memburuk Kiranya kita juga demikian Mau dengan jujur mengaku salah Minta maaf Mohon ampun pada Tuhan Agar kita kembali bersih dan suci di hadapannya Amin kita berdoa Tuhan terima kasih atas firmanmu Kiranya engkau urapi kami Untuk melakukan firmanmu dalam hidup kami sehari-hari Tuhan kami berdoa Bagi saudara-saudara kami Yang sedang dalam keadaan berduka Kiranya engkau hiburkan Bagi mereka yang sedang sakit Kiranya engkau tahir dan pulihkan ya Tuhan Terima kasih Tuhan Berangkatkanlah kami menuju hari yang baru Dalam kasih dan penyertaan Terpujilah namamu di dalam Kristus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton